Intro Hai hai, hari ini aku akan sharing kepada kamu mengenai 10 Love Tanks, 10 Tanki Cinta Konsep ini ditulis di sebuah buku karangan John Gray Yang berjudul How to get what you want and want what you have John Gray juga adalah penulis buku bestseller Men from Mars and Women from Venus Jadi apa maksudnya Tanki Cinta ini? Orang suka bilang bahwa kita gak bisa memberi dari wadah yang kosong Bagaimana menurut kamu? Katanya kita tidak bisa memberi kalau kita sendiri sebenarnya sedang feel empty, sedang merasa kosong di dalam Aku ambil contoh Misalkan kalau kamu perempuan sama seperti aku Dan misalnya kamu punya suami nih ya Andai kata di hari ini kamu tuh lagi bener-bener bete banget Kamu lagi have a bad day Seharian itu semua buruk yang terjadi sama kamu misalnya Nah sepulangnya suami kamu ke rumah Pengen dong ya kamu tuh dihibur sama kata-kata hangat, disayang Tapi ternyata suami kamu juga gak kalah bad daynya dia hari ini Misalnya dia diomelin sama bosnya kak Atau mungkin baru aja kena damprat sama kliennya atau customernya Gimana caranya dia bisa menyenangkan hati kamu? Besar kemungkinan kalian jadinya sama-sama feel bad inside dan saling mengharapkan satu sama lain untuk bisa memenuhi tangki cinta kalian Tapi kalau seperti itu yang terjadi dan semuanya saling mengharapkan atau bahkan saling menuntut Yang ada malah terjadi konflik yang ada malah jadinya bete-betean Ya kan? Nah di saat seperti ini yang bisa kamu lakukan adalah menyadari bahwa selain ada tangki cinta dari partner kamu Ada tangki cinta lainnya yang bisa kamu isi dan bisa membuat kamu merasa bahagia dan merasa dicintai Aku akan mulai untuk menjelaskan mengenai tiga tangki cinta yang pertama Tiga tangki cinta yang pertama ini sangat-sangat penting Karena dia yang membuat kita sebagai orang dewasa bisa feeling safe and secure Bisa membuat kita merasa aman dan terlindungi Jadi besar kemungkinan kalau kamu di dewasa ini kamu susah merasa aman dan terlindungi Kemungkinan ada satu di antara tiga tangki cinta ini yang belum betul-betul full, belum betul-betul penuh Tiga tangki cinta ini berkembang dari usia nol Dari kamu di perut mama kamu sampai kamu berusia 14 tahun begitu katanya Apa saja tiga tangki cinta yang pertama ini? Yang pertama adalah cinta dari Tuhan Ketika kita masih di kandungan ibu kita, kita merasa sangat aman Dan kita betul-betul langsung terkoneksi kepada Tuhan, kepada alam semesta Tapi ketika kita lahir, kita kemudian menyadari bahwa wow kita masuk ke dunia yang baru Biasanya anak-anak sampai usia sekitar 2 tahun dia masih bisa sangat sensitif gitu ya Dia masih begitu terhubung dengan Tuhan, dengan alam semesta Atau mungkin bahkan dalam beberapa case dengan guardian angelnya Nah, tapi biasanya seiring kita tumbuh dewasa, kita mulai losing, kita mulai kehilangan Koneksi kita kepada Tuhan ini Oleh karena itu, sebagai orang dewasa yang bisa kita lakukan adalah Misalnya kita berdoa, kita beribadah, bermeditasi Atau mungkin kita membaca kitab sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing Yang kedua adalah cinta dan dukungan dari orang tua kita Kalau kamu menonton video ini, kemungkinan usia kamu sudah dewasa ya Nah, dan memang betul sebagai orang dewasa, kita tidak harus selalu bergantung kepada orang tua kita Untuk bisa memberikan kita perasaan dicintai Kan kita sudah besar, tapi, tapi kalau kita bicara mengenai cinta dari orang tua Maka ini juga sangat penting untuk kita tahu bagaimana cara kita dibesarkan Karena cara kita dibesarkan, bagaimana orang tua kita memberikan kita cinta Sangat berpengaruh kepada bagaimana kita menerima cinta sekarang Bagaimana kita berelasi dengan orang lain Bagaimana juga kita memandang dunia Misalkan, kalau seandainya waktu kita kecil dulu Kalau tiap kali kita berbuat salah, misalnya kita langsung diomelin dan langsung mendapatkan hukuman Besar kemungkinan ketika kita dewasa, kita menjadi orang yang takut salah Dan kemudian kita merasa bahwa love has to be earned Bahwa kita harus jadi tanda kutip anak yang baik, berlaku benar, baru kita bisa dicintai Doing bad meaning that you are a bad person Kalau kita bertingkah yang buruk, kita lalu dicap sebagai anak yang buruk Tapi kita tahu melalui otak orang dewasa kita bahwa itu tidak sepenuhnya benar Nah, oleh karena itu, kalau seandainya di masa kecil kita memiliki luka Ada inner child wound, kita mungkin kehilangan kaisen dari orang tua kita Oleh berbagai macam alasan, misalnya Maka sekarang sebagai orang dewasa, ini menjadi tanggung jawab kita Untuk bisa memenuhi kebutuhan emosional dari inner child kita Kita bisa menyayangi, menghibur, dan memberikan apa yang diri kita, yang inner child kita butuhkan Oke? Nah, yang ketiga adalah cinta dan dukungan dari keluarga, dari teman-teman, dan juga bagaimana kamu having fun, kamu bersenang-senang Nah, kalau misalnya waktu kamu kecil, kamu terlalu serius, dan kamu tidak ada kesempatan untuk kamu bisa bermain-main Besar kemungkinan di saat dewasa ini, antara kamu jadi kesulitan untuk bisa menikmati hidup Atau sebaliknya, kamu jadinya jadi over menikmati hidup, jadi kamu tidak bisa delay gratification Nah, mengenai cinta dan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan bersenang-senang ini adalah bagaimana kamu spend time Bagaimana kamu menikmati waktu bersama keluarga kamu, pergi main sama teman-teman kamu, dan melakukan hal yang kamu suka Apapun yang menjadi kesukaan kamu atau hobi kamu Misalnya kamu suka jalan-jalan, atau misalnya kamu mau nonton film, terus kamu ketawa terbahak-bahak Atau apapun yang sebenarnya kamu lakukan untuk menghibur atau menyenangkan hati kamu Itu adalah tiga tangki cinta yang pertama Tangki cinta yang keempat dan kelima perlu ada dari usia kita 14 sampai 21 tahun Dan kalau seandainya dikurut usia waktu tersebut tidak kita penuhi, maka saatnya sekarang untuk kita penuhi Yang keempat tangki cintanya adalah peer support, yaitu dukungan yang kamu terima dari teman-teman yang mempunyai ketertarikan yang sama dengan kamu Misalnya, kamu punya klub olahraga favorit, contohnya nih ya, aku adalah Milanisti, aku suka banget sama AC Milan Jadi waktu, jadi jadi nostalgia, udah cukup sampai sana Mel Nah, jadi misalnya kamu punya klub olahraga favorit tertentu Atau mungkin kamu punya kegemaran atau aktivitas bersama teman-teman Kamu misalnya di tempat ibadah kamu, atau mungkin lakukan kegiatan sesuai hobi kamu Tapi ini adalah mengenai dukungan yang kamu terima dari orang-orang yang punya minat atau ketertarikan yang sama dengan kamu Yang kelima adalah self love, yaitu mencintai diri sendiri Ini adalah bagaimana kamu menjadikan diri kamu sebagai yang pertama dan terutama Bagaimana kamu menjadikan diri kamu sebagai prioritas Being true to yourself, jujur kepada diri sendiri Mengakui perasaan diri sendiri menjadi dirimu apa adanya Menjadi diri yang otentik Melakukan apa yang mau kamu lakukan Berkata tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai hidup kamu Dan juga melakukan apa yang memang sudah menjadi impian kamu Kalau misalnya kamu punya impian tertentu Kamu bisa mengejar impian tersebut Kamu bisa pergi ke tempat yang sama sekali baru Dimana orang tidak mengenal kamu Sehingga kamu tidak perlu khawatir apakah kamu akan melakukan tindakan yang memalukan Misalnya kamu bisa bebas memberikan kebebasan untuk kamu menjadi diri sendiri Melakukan apa yang memang penting bagi kamu Nah setiap harinya usahakan agar kamu bisa meluangkan waktu Beberapa menit paling tidak untuk kamu bisa kembali ke dirimu Memberikan cinta darimu kepada kamu Tangki cinta yang ke-6 sampai yang ke-10 Kamu kembangkan di saat usia kamu sudah dewasa Apa itu tangki cinta yang ke-6? Tangki cinta yang ke-6 adalah relationship, partnership, and romance Untuk bisa memenuhi tangki cinta ini Kamu perlu ada satu orang lagi Untuk kamu bisa sharing hidup kamu Sharing diri kamu bersamanya Dan hubungan kamu akan bertambah erat seiring dengan waktu Kamu ada love, connection, bond Bersama orang tersebut, bersama partner kamu ini Dan sebuah hubungan yang sehat Tidak bisa hanya satu pihak saja memberi Perlu kedua-duanya bisa give and take Untuk kamu bisa menikmati sebuah hubungan yang sehat Dimana kalian saling sebenarnya bergantung satu sama lain Menurut John Gray, soulmate does not have to be perfect But you guys are perfect partners for each other Jadi soulmate itu tidak harus sempurna teman-teman Tapi pasangan kamu adalah yang paling pas Yang paling sempurna untuk menjadi partner kamu Yang ketujuh adalah Kamu yang memberikan cinta tanpa syarat kepada mereka Yang bergantung kepadamu Jadi ini terutama kamu kembangkan Sesudah kamu lebih dewasa lagi Bagaimana kamu bisa merawat misalnya Anak-anak kamu Atau mungkin binatang peliharaan Atau bahkan tanaman Mereka yang bergantung kepadamu untuk hidup Yang paling penting dari tangki cinta Yang ketujuh ini adalah Kamu bertanggung jawab Tangki cinta yang kedelapan adalah Giving back to your community Memberikan kembali kepada komunitas kamu Ini adalah misalnya Kamu menjadi seorang relawan Memberikan apa yang selama ini sudah hidup berikan kepadamu Misalnya perhatian, persahabatan, kekeluargaan, kehangatan Atau mungkin uang dan juga waktu Kamu bisa memilih untuk cost apa, untuk hal apa Kamu berikan waktu dan perhatian kamu Yang kesembilan adalah Giving back to the world Bagaimana kamu memberi dengan skala yang lebih besar Dengan cakupan yang lebih luas Bukan hanya lingkungan sekitar kamu Tapi juga duniamu Kamu bisa menjadi relawan Atau mungkin berkampanye Atau mungkin melakukan sesuatu yang penting Untuk world cost Untuk sesuatu yang menjadi perhatian kamu Di dunia ini Misalnya pencana alam, kelaparan, air bersih mungkin Atau pendidikan untuk anak-anak usia dini Apapun yang kamu rasa penting dan kamu ingin berkontribusi ke dalamnya Yang kesepuluh adalah Serving God Melayani Tuhan Ini adalah mengenai bagaimana kamu menjalankan tujuan hidupmu Misi jiwamu Misi hidupmu di dunia ini Untuk apa kamu dilahirkan Untuk apa kamu sebenarnya ada disini Serving God adalah mengenai kamu In alignment Selaras dengan tujuan hidupmu Dan juga berserah Kepada Tuhan Kepada alam semesta Untuk bisa menjalankan hidupmu Oke Ini adalah sepuluh tangki cinta Yang sudah aku share Menakjubkan ya Kalau kita bisa melihat semuanya dengan sangat cermat Kita bisa melihat mana yang kita kurang Mana yang sebenarnya kita mungkin gak dapat Waktu kita kecil Waktu kita remaja Atau mungkin waktu kita dewasa Kita terlalu bergantung sama pihak lain Orang lain Atau mungkin pasangan kita Untuk kita bisa memenuhi tangki cinta ini Tapi dengan kita belajar mengenai Sepuluh tangki cinta Kita menyadari Bahwa sebenarnya Hidup kita tuh kaya raya Ada banyak cara Untuk kita bisa menjadi bahagia Punya hidup yang fulfilling Dan juga bermakna Nah teman-teman Dari sepuluh tangki cinta ini Tolong kasih tau aku di kolom komentar Mana yang menurut kamu Kamu tuh masih kering kerontang tangki cintanya Masih perlu kamu sirah Masih perlu kamu isi tangkinya Kasih tau aku Yang mana tangki cinta tersebut Dan apa kali ini komitmen kamu Atau solusi kamu Atau mungkin desire niat kamu Untuk kamu bisa memenuhi tangki cinta tersebut Oke aku akan tunggu feedback kamu Dan aku juga minta bantuan kamu untuk kamu tekan tombol like Supaya banyak orang yang lainnya bisa juga melihat video ini Dan menonton video ini supaya bisa muncul di news timeline-nya banyak orang Ya kan Dan kalau kamu baru bergabung di channel ini Ingat untuk juga subscribe Dan juga share video ini kepada teman-teman kamu Sampai jumpa lagi di video berikutnya Thank you so much